Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 16 Februari 2023 dalam pekan biasa ke-6 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Marietta Evelyn, Masmur dilantunkan oleh Marisa Monik, dan Renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Amin. Selamat pagi ya Allah. Terima kasih atas penyertaanmu dalam tidur semalam. Terima kasih atas kemuran hatimu, memberikan hari yang baru sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga sabdamu hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk menjadikan hidup kami semakin terarah kepadamu. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian, Bab 9, Ayat 1 sampai dengan Ayat 13 Sesudah airbah, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta bersabda kepada mereka. Beranak cucu dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Kalian akan ditakuti oleh segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Kedalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak dan hidup akan menjadi makananmu. Aku memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kalian makan. Tetapi mengenai darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Tetapi kalian, beranak cucu dan bertambah banyaklah, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Bersabdalah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya. Camkanlah, aku mengadakan perjanjian dengan kalian dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang ada besertamu, yakni burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, segala yang keluar dari bahteramu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kalian, bahwa sejak kini, segala yang hidup takkan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan takkan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Allah bersabda pula, Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan memandang dari surga ke bumi, Bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaanmu. Bila engkau sudah membangun sion dan menampakkan diri ke dalam kemuliaanmu, Bila engkau mendengarkan doa orang-orang papa, dan tidak memandang hina doa mereka, Tuhan memandang dari surga ke bumi. Biarlah hal ini, Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. sebab ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, dan memandang dari surga ke bumi. Anak hamba-hambamu yang diam dengan tentara, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Supaya nama Tuhan diceritakan di siap, dan dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila para bangsa berkumpul bersama-sama, dan kerajaan-kerajaan terhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Tuhan memandang dari surga ke bumi. Alisim Tuhan memandang dari surga ke bumi. Alisim Tuhan memandang lawan kepala kebani muri. Alisim Tuhan memandang dari surga kebohonan terunggas. Alisim Tuhan memandang dari surga keınıpacki. Bab 8 ayat 27 sampai dengan ayat 33. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, Kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, Engkau lah Mesias. Dan Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah Sabda Tuhan. Janji Allah kekal, dahulu, sekarang, dan selamanya. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat dan penuh sukacita ya. Sukacita karena hari ini, janji Allah untuk keselamatan dan kebahagiaan hidup abadi bagi kita bersifat kekal dari dulu dan sekarang. Kita diminta hanya setia dan tekun melaksanakan kehendak Allah. Dalam bacaan pertama, atas kesetiaannya, Nuh mendapat berkat dari Allah. Berkat itu berupa janji memiliki keturunan yang banyak dan kekuasaan atas segala makhluk, termasuk juga dengan makanan. Nuh dan keturunannya boleh memakan binatang. Sebelumnya hanya boleh makan biji-bijian. Allah juga berjanji tidak akan memusnahkan bumi lagi dengan air bah. Perjanjian Allah tidak hanya ditujukan kepada Nuh dan keturunannya. Allah menyatakan bahwa perjanjian itu juga diperuntukkan untuk semua makhluk hidup yang ada di bumi. Perjanjian itu dinyatakan Allah akan berlangsung untuk selamanya. Dengan demikian, perjanjian itu bersifat kekal. Biasanya suatu perjanjian terjadi atas dua orang yang sejajar. Dalam perjanjian ini, Allah merendahkan diri. Ia rela menyejajarkan dirinya dengan manusia. Sebagai tandanya, Allah meletakkan sebuah busur di awan. Busur adalah senjata untuk melepaskan untuk melepaskan anak panah. Ketika Allah digambarkan seorang kesatria meletakkan busurnya, berarti tidak ada perang lagi. Itulah yang mau ditegaskan dengan tanda ini, yaitu tidak ada lagi senjata yang ditembakkan untuk memusnahkan makhluk di bumi. Tanda busur di awan sering dikali dipahami sebagai pelangi. Pelangi adalah fenomena alam yang dapat dilihat manusia. Dengan melihat pelangi, manusia senantiasa mengingat akan berjanjian dengan Allah. Perjanjian akan dianggap batal jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Dalam perjanjian tersebut, Allah adalah pihak yang tidak pernah lalai terhadap janjinya. Sebaliknya manusia kerap kali mengingkari-Nya. Meski demikian, Allah tidak pernah membatalkan perjanjian tersebut. Karena Allah mengasih manusia sebagai gambar dan rupanya. Dalam bacaan Injil, Yesus dan murid-muridnya tiba di Kaisaria, Filipi. Tempat ini adalah tempat politik penting, di mana Kaisar diakui sebagai Tuhan. Tempat ini juga merupakan supermarket berhala, tempat orang-orang memilih dewa-dewi untuk dibeli dan disembah. Maka kita melihat bahwa pertanyaan Yesus mengenai siapa dirinya diajukan pada situasi dan kondisi yang tepat. Yesus memulai dengan pertanyaan mengenai apa yang orang-orang katakan tentang dia. Ini adalah kebiasaan masyarakat Mediterania burba. Zaman itu, identitas ditentukan bukan oleh diri sendiri, tetapi oleh komunitas. Identitas itu ditegaskan ulang oleh orang-orang lain. Maka meskipun Yesus mengetahui jawaban dari pertanyaannya, ia benar-benar ingin mengetahui apa kata orang-orang dan ingin mendapatkan konfirmasi dari murid-muridnya. Penilian orang-orang menunjukkan ketidakmengertian mereka bahwa Yesus adalah yang akan menjadi penyelamat umat manusia hingga akhir zaman. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, dan seorang dari para nabi. Para murid pun ditanyai Yesus. Tetapi apakah tamu? Siapakah aku ini? Petrus mewakili para murid dan menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, orang yang diutus dan diurapi Allah. Di sini Petrus menunjukkan bahwa bagi dirinya Yesus sungguh-sungguh penyelamat dan pahlawan. Kebenaran bukan hanya di mulut saja, tetapi dalam perjalanan mengikuti Yesus, Petrus sungguh memahami bahwa Yesus itu adalah Mesias, bagi saya, buat saya, dan untuk saya. Sayang sekali pemahaman Petrus Yesus keliru. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias yang akan menanggung banyak penderitaan, ditolak, lalu dibunuh dan mati. Tetapi akan menang karena bangkit sesudah tiga hari. Petrus bingung. Ia tidak siap menghadapi kenyataan bahwa Mesias harus menderita dan mati di kayu salib. Saat ini, dalam kondisi yang berangsur-angsur normal pasca pandemi dan aktivitas yang sudah mulai padat, bagaimana perjanjian kita dengan Allah? Apakah masih sama atau sudah berubah? Apakah kita masih meragukan atau bahkan sudah melupakan Yesus Sang Mesias? Yesus Sang Mesias telah menunjukkan jalan hidup dan kebenaran, walaupun harus mengalami penyiksaan, penderitaan dan kematian di kayu salib. Ini adalah bentuk solidaritas dengan kehidupan yang kita alami saat ini ataupun yang akan datang. Tetapi Allah telah berjanji melalui Yesus tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Ia turut memikul salib kehidupan kita. Semoga kesetiaan dan ketekunan melaksanakan kendak Allah menuntun kita pada jalan kebangkitan dan kebahagiaan abadi di surga. Marilah berdoa. Allah Bapak yang Maha Baik terima kasih atas sabdamu pagi hari ini. Mampukan kami untuk terus setia dan tekun melaksanakan kehendakmu seperti yang sudah Yesus lakukan sehingga namamu selalu dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.